Berapa lama kita menjadi Kristen? Berapa lama kita sudah menjadi Pintu Kristus? Apakah ada perubahan-perubahan yang positif? Sehingga orang bisa berkata, dia tidak sama lagi seperti yang dulu. Dulu dia begini begitu negatif, sekarang dia begini begitu positif. Dia tidak lagi sama seperti yang dulu. Bagaimana keadaan kita terus-terusan? Mengapa dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita jujur, kita menemukan orang-orang Kristen yang sama saja seperti yang dulu dari segi negatif. Kelakuannya tidak berubah. Cara dia bertukur kata, sama saja selain teruang seperti sebelum dia menjadi orang Kristen. Cara dia bersikap kepada orang lain, cara dia memandang dan berreaksi kepada persoalan, sama saja. Mengapa orang-orang tidak berubah? Pada ayat masing kita baca, bilang apa, saudara? 2.5.17 Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini memberitahukan, jika orang seorang hidup di dalam Kristus, dia adalah menjadi satu makhluk yang baru. A new creation. Satu ciptaan yang baru. Yang lama itu semua, sudah pass away, sudah lewat. Yang baru, mulai terbit. Sedikit, seperti benih, tumbuh, keluar tunas hijau kecil, tapi tidak tinggal seperti itu. Dia akan bertumbuh, makin dalam, makin tinggi, sampai akhirnya menjadi satu pohon dan mengeluarkan buah-buah yang baik. Yang dari buahnya itu, orang mengenal pohon ini memang sungguh pohon yang baik. Demikian ke Tuhan Yesus. Dari buahnya, kita mengenal pohonnya. Bagaimana kualitas pohon tersebut? Pohon yang bagus atau tidak bagus? Mangga, kalau kita lihat dari luar, semua sama. Bentuk sama, warna sama, begitu, menggiurkan. Tapi waktu kita makan, kita akan tahu. Pohon ini, pohon mangga yang manis atau pohon mangga yang asam. Pohon mangga yang bagus bermutu atau pohon mangga yang lebih baik ditebang saja dengan tanam pohon mangga yang bagus. Bagaimana atau mengapa pertama-tama kita mau menganalisa, mengapa orang sudah jadi Kristen katanya, tapi hidupnya tidak berubah. Sangat sepertian dulu. Firman ini mengatakan yang menjadi ciptaan baru, sehingga yang lama semua sudah berlalu dan yang baru mulai terbit, itu siapa saudara-saudara coba baca uram lagi. Siapa yang ada di dalam Kristus. Ada dalam latihan yang hidup di dalam Kristus. Dan hidup di dalam Kristus, maka dia akan menjadi ciptaan yang baru. Dari kalimat ini, kita mendapatkan satu sisi yang lain. Kalau orang tidak terubah, dia mengatakan dia sudah menjadi Tunggu Kristus, tapi hidupnya masih sama saja, itu berarti karena dia tidak hidup di dalam Kristus. ada seorang yang kemudian hari orang-orang berkata waktu melihat dia, dia tidak sama seperti yang dulu. Di dalam surat Galatia, orang ini yang tadi kita mendengar perkataannya dalam ayat 19-20, dia menulis di pasal pertama. Dia berkata ayat 21, pasal pertama sampai dengan 24. Kalau saudara masih membuka dalam ayat 2, saya pikir dalam halaman yang tidak terlalu jauh harus membalik, saudara akan menemukan pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. Mari kita baca bersama-sama pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. 2, 3. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kirikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaah-jemaah Kristus di Yudhea. Mereka hanya menengar bahwa ia yang tahu menganggara mereka sekarang memberitakan iman yang pernah mendendak dipindah sakranya. Ayat 2 4. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Pasal 1 surat Galatia ayat 21 sampai dengan 24. Berencara kata Rasul Paulus dia bilang tetapi rupaku wajahku tetap tidak dikenal oleh jemaah-jemaah Kristus di Yudhea. Banyak yang tidak tahu yang mana itu Paulus sebabnya mereka cuma mendengar kabar orang yang dahulu mengandihaya orang-orang Kristen sekarang memberitakan iman yang dulu pernah tendah diminasakannya. Paulus adalah contoh jelas bagaimana seseorang di dalam Kristus tidak lagi sama seperti yang dulu. Sebagian besar yang kita tentu sudah tahu riwayat Paulus semula dia bernama Saulus. Saulus ini seorang mengandung agama Yudhi yang sangat ketat yang sangat panatik dari aliran Parisi satu partai yang sangat keras di dalam agama Yahudi. Kemudian dia sangat tidak setuju dengan Yesus Kristus sebab kok berani-beraninya seorang manusia biasa mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Menurut Rasul Paulus yang kemudian dia menghujatkan dia bernama Saulus jadi menghujat Allah orang-orang seperti itu harus dibinasakan kalau menurut bahasa sekarang Saulus itu akhirannya adalah jihad dia mau berjihad untuk agamanya mati pun boleh asal dia berbakti untuk Allah maka kemudian Saulus menyerangkan dirinya untuk mengejar pengikut-pengikut Kristus sebab waktu itu Yesusnya sendiri sudah tidak ada di bumi sudah mati di salib dan konon sudah kembali ke surga bangkit dari kematian itu yang Saulus tidak percaya dia kejar pengikut Kristus kalau baca dalam kisah surat 9 dia mendapat surat mandat surat kuasa dari imam besar di Yerusalem untuk pergi ke Damaskus Damsyik di Lebanon untuk menangkap orang-orang Kristus di sana tetapi di tengah perjalanan itu menuju ke Damaskus Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Saulus siang hari bolong langit ini terang beneran lebih terang dari matahari dan Saulus terjunggal dari kuda yang dia tunggangi jatuh terbanting di tanah ditantar oleh cahaya itu dan dia dengar suara Saulus Saulus mengapa engkau mengani mengani ayah Saulus kaget siapakan dia ini dia berkata siapakan engkau Tuhan dia memanggil suara itu Tuhan yang tinggi itu siapakan lalu suara itu menjawab akulah Yesus yang engkau anehayakan saudara bisa bayangkan kalau kita di posisi Saulus dia mengejar pengikut-pengikut suara itu yang bersuara dia mengejar orang-orang Kristen karena dia membenci yang bersuara itu tetapi setelah yang bersuara itu ternyata adalah yang maha kuasa benar dia sangat bingung kacau dalam napi dan mikirannya cahaya di lahir itu membuat mudah mata Saulus tetapi cahaya yang sama membuat cerit mata Tuhan Saulus dia jadi mengenal Yesus itu adalah Tuhan bukan sekedar Tuhan Tuhan di atas segala dipertua lalu dia tiga hari tiga malam tidak pakai hati yang minum dia berpuasa dan berdoa minta kenyataan Allah yang berikut seorang menarik sekali baca kisah suara 9 lalu Allah memanggil seorang gurih bernama Ananias ini bukan Ananias yang membohongi Rasul Petrus dan yang hasil penjualan tanahnya pasal 5 ini Ananias yang lain Ananias ini seorang murid Tuhan Yesus lalu Allah berkata kepada Ananias Ananias pergilah kamu ke kota itu ke jalan lurus kamu ketuk pintu rumah seorang dan cari seorang bernama Saulus disana dan berkatilah dia waktu Ananias menengar firman tersebut dia kaget dia takut dia berkata kepada Tuhan Tuhan orang itu datang kesini untuk menangkapi kami dan membunuh kita mengapa sekarang kau menyuruh aku kesana tetapi Allah berkata kepada Ananias janganlah takut pergilah kesana berkatilah dia sebab orang ini aku pilih untuk memperintahkan nama aku ke bangsa-bangsa bukan Yahudi Ananias